Sahabat dimana saja berada tanpa terkecuali yang tipe satu. Jadi Alhamdulillah malam hari ini saya coba lab. Untuk yang kesekian kalinya. Minal Aydin wa al-Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya mohon maaf ini kameranya lagi bermasalah. Karena laman dah lab. Oke lab, layarnya berdiri aja. Oke buat sobat-sobat. Channelnya Ismail Dadang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga dalam keadaan sehat semua. Jadi malam hari ini saya coba lab untuk menyapa teman-teman. Karena sudah lama juga tidak pernah lab. Oke jadi buat sobat-sobat yang sudah hadir di malam hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena sudah sekian lama tidak pernah lab di channelnya Ismail Dadang. Jadi malam hari ini saya coba lab buat teman-teman. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan Minal Aydin wa al-Faizin. Mohon maaf lahirnya masih. Jadi malam hari ini saya coba lembur mengerjakan sebuah power. Karena udah lama juga terbengkalai. Jadi malam hari ini mungkin kerjanya mungkin sampai larut malam. Jadi terima kasih buat sobat-sobat yang sudah hadir di malam hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan Ipe Jawa Tengah hadir. Mas Oke terima kasih buat Dan Ipe. Semoga tambah sukses dan sehat selalu. Monitor apakah suaranya bagus didengar atau tidak. Buat Pak Bos. Pak Bos yang sudah hadir di channelnya Dadang Ismail. Jadi malam hari ini saya mengajak teman-teman. Untuk minum kopi. Jadi Alhamdulillah selama bulan puasa. Pekerjaan semakin menumpuk-menumpuk dan menumpuk. Jadi yang namanya rezeki tidak bisa juga kita tolak. Oke buat Mas Bebe. Terima kasih buat Mas Bebe. Ini malam hari ini live sendiri di Youtube Mas Bebe. Ngawi hadir. Oke terima kasih buat Mas Bebe sudah hadir. Terus buat teman-teman yang lain. Jadi saya ingin membacakan setelah dari Mas Bebe. Mohib Zahwa Anwar. Assalamualaikum malam bang. Malam juga buat Mohib Azwan. Terus jangan lupa lagi disini. Jam Kandamahe. Hmm sukses selalu Pak. Oke terima kasih buat Mas Bebe. Mantap. Oke terima kasih. Kelihatannya Mas Bebe juga live di Facebook kayaknya malam hari ini. Ya buat Mas Bebe. Jadi kadang-kadang kangen juga dengan teman-teman yang berada di Youtube. Lama juga sudah tidak pernah membacakan komentar. Jadi malam hari ini saya coba live sendiri. Biasanya di stream yet. Karena kondisi sinyal tidak memungkinkan ya mau tidak mau seperti ini. Kembali seperti... Kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin. Siap Pak Dadang. Oke terima kasih buat Mas Bebe. Semoga sukses. Jadi ceritanya tadi siang lemburkan power pesanan dari sahabat-sahabat. Jadi terkendala. Ya biasalah masih di sehusana lebaran. Jadi ada aja kadang-kadang tamu yang datang. Ya berhenti dulu kerja. Dan lain sebagainya ya. Biasalah seperti biasa. Terus disini buat Angga-Angga. Assalamualaikum Pak Dadang. Terapo 10 hampir besar pakai kabel merek Makita. Ukuran 1,5. Kurang besar apa pas Pak Dadang. Dan terima kasih sebelumnya. Ya tergantung dari bebannya lagi Pak. Kalau bebannya tidak terlalu berat. Tidak terlalu besar buatnya. Ya pas. Tidak masalah 1,5. Jadi kalau mau yang pas. Cari yang 1,8 atau minimal 2 mili lah. Jadi itu saya rasa sangat pas sekali. Tapi kalau 1,5. Kalau untuk rumah tangga oke. Tidak masalah. Aman. Kalau untuk rumah tangga. Apalagi disini menggunakan 10 hampir besar. Karena tegangan DC ini beda dengan tegangan AC. Kalau tegangan AC ya. Mau menggunakan kabel kecil pun. Kadang-kadang hampirnya tidak terlalu besar. Tapi kalau tegangan DC kadang-kadang terlalu berat Pak. Jadi ada baiknya menggunakan kabel yang agak sedikit lebih besar dari 1,5. Itu saran saja Pak. Jadi boleh dipakai boleh. Tidak. Terima kasih buat angga-anggga sudah masuk atau sudah menyaksikan halepnya saya malam hari ini. Ya disini WA termasuk terus. Terus selanjut lagi saya ingin membacakan Muhib Anwar. Muhib Zahwan. Zahwan Anwar. Makasih banyak Bang ilmunya. Kepraktek. Kan hasilnya juga memuaskan. Sehat selalu Bang. Salam dari. Nganju. Oke terima kasih buat Muhib Zahwan Anwar. Oke terima kasih. Sudah bisa mengikut. Atau sudah bisa merakit power khususnya. Merakit power sendiri. Terus selanjut lagi disini. Wira Audio Opsial hadir pada dang. Oke terima kasih buat Wira Audio. Semoga sukses dan sehat selalu. Lanjut lagi disini. James Kandamahe. Terima kasih Pak atas ilmu yang selama ini saya tonton di Youtube. Oke terima kasih. Buat James Kandamahe. Cuman si bacanya. Pokoknya itulah di monopro salah. Lanjut lagi disini buat angga-anggga. Oke terima kasih imponya pada dang. Oke sama-sama. Jana Sobrana. Assalamualaikum. Hadir Bang. Sehat selalu. Banyak rezeki. Amin. Buat Jana Sobrana. Semoga tambah sukses dan sehat selalu juga. Jadi ini mohon maaf. Buat teman-teman. Lama enggak lab di channelnya. Di Ismail Dadang. Karena. Ya kadang-kadang ada timbul jenuhnya. Oke lanjut lagi disini. Buat Eric lain. Hadir pada dang. Minar Aydin Walvaizin. Mohon maaf lahid dan batin. Oke terima kasih. Buat teman-teman. Minar Aydin Walvaizin. Mohon maaf lahid dan batin. Barangkali selama ini ada kata-kata yang salah atau menyinggung dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah disini ada Bang Tower elektronik. Halo Bang Tower. Minar Aydin Walvaizin. Buat Bang Tower. Lama enggak pernah nongol. Sayanya di Youtube. Jadi malam hari ini saya coba lab di Youtube. Jadi buat Bang Tower. Semoga sehat dan sukses selalu. Minar Aydin Walvaizin. Mohon maaf lahin dan batin. Barangkali ada salah-salah kata untuk lab-lab yang sesudah-sudahnya kemarin-kemarin. Oke buat Bang Tower elektronik. Semoga tambah sukses dan semoga tambah rejekinya. Lanjut lagi disini. Wira Audi Opsial. Mas Joko mana pada dang. Ini labnya di Youtube. Bukan Youtube stream yet. Jadi enggak bisa masuk ramai. Cukup satu orang aja. Jadi kalau kemarin-kemarin itu kan di stream yet. Jadi ini Youtube premium. Jadi enggak bisa ramai labnya. Cuma satu cukup saya sendiri aja. Karena disini enggak ada tercantum untuk lebih dari satu orang. Paling-paling teman yang beraktifasi. Yang ingin mengikuti paling-paling bisa komentar aja. Jadi seperti itu. Oke buat Wira Audi Opsial. Semoga tambah sukses selalu. Lanjut lagi disini. Buat Sylvester. Mana nih. Sli Paster. Lagi Laka. Dari Jayapura hadir Bang. Semoga sukses selalu. Amin. 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 Oke lanjut lagi disini. Buat Bang Tower. Heli Ternik Minel Aydin. Rafa Izin. Mohon maaf lahi dan batin untuk Bang Dadang. Dan sekeluarga. Amin. Buat Bang Tower. Jadi kadang-kadang kangen juga. Kadang-kadang kalau lama enggak lab. Istilahnya kalau seperti Bang Tower ini. Kemungkinan kita enggak pernah bertetap muka. Cuma kadang-kadang enggak baca komennya. Itu kadang-kadang kangen juga. Kadang-kadang gitu Bang Tower. Cuma oleh karena kesibukan dan lain satu halnya. Untuk labnya sedikit lah. Jadi ada beberapa bulan ini memang jarang lab. Jadi saya usahakan untuk habis lebaran ini. Saya usaha. Mudah-mudahan tidak terlalu sibuk. Jadi saya bisa lab. Karena ada juga urusan masalah keluarga. Jadi kurang semangat. Untuk membuat kontennya kurang semangat. Untuk yang lainnya kurang semangat. Ya harus diselesaikan dulu. Jadi kalau sudah selesai urusan masalah keluarga. Ya. Kembali semangat lagi. Salah. Karena semua urusan pasti ada jalan keluarnya. Atau semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Lanjut lagi. Buat Wira Audio. Minar Aizin. Walfa Aizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pada Adang. Terima kasih. Minar Aizin. Walfa Aizin. Buat Wira Audio. Mohon maaf lahir dan batin. Barangkali selama ini ada salah-salah kata. Dan lain sebagainya. Yang namanya manusia tak ruput dari salah dan dosa. Oke. Lanjut. Setelah dari Bang Wira Audio. Kita lanjut di Delapan Demani. Malam Bang. Dari Medan hadir. Oke. Terima kasih. Buat sahabat-sahabat di Medan. Salam sukses. Salam sehat selalu. Semoga sahabat-sahabat di Medan. Tambah sukses dan sehat selalu juga. Minar Aizin. Walfa Aizin. Yang merayakan hari lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Buat sahabat-sahabat di Medan. Tambah sukses semuanya. Lanjut lagi. Setelah dari Medan. Saya lanjut di sini. DND Pro Audio. Mas. Speker 15 in. ACR 15600. Bagusnya pakai terapu. Berapa ampere. Dan berapa set. Kalau masalah setnya. Tergantung jumlah spekernya. Berapa. Jumlah spekernya. Yang digunakan. Aduh ini ada telepon masuk. Tolong lah. Tolong. Ada telepon masuk. Ya ini saya tolak dulu. Untuk teleponnya. Terus lanjut lagi disini tadi. Tentang berapa set. Kalau untuk pasnya. Kalau untuk rumah tangga. Ya 10 ampere. Udah bisa. Kalau untuk rumah tangga. Tapi kalau untuk di luar rumah. Ya lebih dari 10 ampere. Kalau masalah setnya. Boleh 4. Kalau 10 ampere. Boleh lebih. Atau lebih di bawah sempat juga boleh. Bebas bos. Tergantung untuk rumah tangga. Atau untuk di luar rumah. Kalau untuk di luar rumah. Teraponya lebih dari 10 ampere. Dan transistornya lebih dari 4. Dan elkonya semakin banyak. Elko semakin bagus. Lanjut lagi disini. Ini saya membacakan. Baper story. Bang kalau terapot. Teruit 3 ampere. 21 volt CT saya. Sudah. Sudah lilit sekundernya. Menjadi 0,9 mili. Dan mendapatkan voltase 40. 40 volt CT. Apakah aman digunakan itu bang? Ia kalau untuk 3 ampere kecil amat bos. Bisa sih kalau untuk tegangan besar dibuat 40 boleh. Tidak masalah. Cuman kan nanti kalau dibubankan pasti ngedrop. Pasti ngedrop. Hanya dapat tegangan. Tapi untuk ampere nya pasti tidak dapat. Bisa kalau untuk power power. Kelas-kelas kamar boleh. Tidak masalah aman bos. Lanjutkan saja bos. Oke lanjut lagi buat bang tower elektronik. Bang Budi dan mbak. Ada balik kah bang. Bang Budi kita udah lama gak ikut bang tower. Bang Budi kita udah lama gak ikut. Sekarang ganti bang Andi. Bang Budi kita udah lama gak ikut kerja. Karena bang Budi kita udah dapat pekerjaan. Karena kemarin kan itu pas nganggur saya ajak kerja. Jadi dapat pekerjaan ya. Lanjut ke pekerjaan yang gak didapat. Karena kasihan juga anak bujang tepaku di tempat seperti ini. Jadi ada baiknya cari pengalaman dulu di luar. Yang jelas apapun itu. Yuk kita ngopi lagi. Info buat teman-teman suara apakah bisa disimak atau tidak. Untuk suara audio saya. Oke lanjut lagi disini. Buat setelah dari bang tower elektronik menanyakan bang Budi kita. Bang Budi kita udah tak kerja. Bengkel aja gak kerja. Selepis lagi. Udah kerja memakan dia. Oke lanjut lagi bu disini. Buat Kurnia Budi. Minal izin wafah izin Pak Dadang. Semoga sukses selalu. Amin. Amin buat Pak Kurnia Budi. Semoga sukses juga. Minal aidin wafah izin. Mohon maaf lahir dan batin. Barangkali selama saya live yang selalu-lalu ada kata-kata yang salah. Atau salah dalam menyebutkan nama dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Buat Bapak Kurnia Budi. Setelah dari Bapak Kurnia Budi saya lanjut lagi disini. Adzan Rizky. Malam tetap semangat. Oke terima kasih buat Adzan Rizky. Tetap semangat. Jadi karena ini aktivitas kita sehari-hari tetap semangat apapun itu. Lanjut lagi disini buat Cella Power Mono Blazer. Ini mohon maaf. Cella lah. CH. Cimana sih bacanya? Cella lah. Oke. Cella lah. Power Mono Blazer. Seribuat suara sembar. Putus-putus. TR sudah diukur bagus semua. Apanya? Apanya yang harus diganti bang? Komponen bagus bikin pening nih bang dadang. Komponen bagus bikin pening. Oke. Yang seribuat. Saya kasih cari contoh dulu. Saya cari contoh dulu. Nah ini contoh. Katakanlah yang seperti ini. Katakanlah yang seperti ini. Jadi kalau suara putus-putus bisa diukur di bagian transistor arusnya. Ini di bagian R arusnya. Ini R arusnya. Karena di sini untuk tegangan itu melalui R. Biasanya salah satu biasanya ada yang putus. Jadi yang bekerja hanya satu panel. Jadi tidak dua panel. Jadi entah itu yang C ataupun yang A. Itu biasanya juga menyebabkan suara putus-putus. Nih. R yang dari fuse. Coba pos perhatikan di situ ada R yang menuju ke fuse yang di bagian kaki emitter. Karena ini kalau untuk blazer kan sebaliknya. Terus di sini ada lagi menggunakan R yaitu 10 ohm. Setengah watt. Itu biasanya salah satu putus. Itu juga bisa menyebabkan suaranya tidak normal. Terus di sini Pak pos lihat ada R 10K. Ya ada R 10K di sini kadang-kadang putus. Kelihatan fisik bagus tapi putus. Bisa Pak Bos ganti dengan R yang sama nilainya. Tapi wattnya kalau bisa 2 watt atau 1 watt. Ada R 10K di sini. Di bagian input. Pak Bos beli sejarah. Di sini ada R lagi biasanya putus. Jadi R nya transistornya itu bekerja hanya satu transistor. Jadi tergantung yang mana putusnya. Itu yang tidak bekerja. Jadi seperti itu mudah-mudahan betul jawabannya. Malum ini lama tak pernah lab. Agak canggung sikit. Oke lanjut lagi di sini. Setelah menjawab pertanyaan dari C. Lala. Sekarang saya lanjut ke Amya Reza Mustafa. Hadir bang dari Jogja Gunung Kidul. Maaf lahir dan batin. Oke buat Amya Reza Mustafa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga tambah sukses. Semoga tambah sehat selalu. Banyak rezekinya setelah hidul fitri ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan buat Reza. Amya Reza Mustafa. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata dan lain sebagainya. Malum barangkali kebanyak-banyakan ngomong. Ada salah kata menyinggung dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf. Lanjut lagi di sini buat Amya Reza Mustafa. Suara bagus oke. Terima kasih informasinya buat Reza Amya Mustafa. Kebetulan di sini pakai mic. Pakai mic. Cuman mic ini sebentar lah. Labnya tidak bisa lama. Karena boros baterai. Lanjut lagi. Oke setelah informasi dari Amya Reza Mustafa tentang suaranya bagus. Saya lanjutkan membaca dari kabir-kabir. Pontal audio hadir bang. Mikret sama SOCL. Mantap mana bang. Sebenarnya tergantung dari masing-masing. Mikret juga bagus. SOCL juga bagus. Jadi dua-duanya bagus. Tidak ada perbedaan. Tergantung dari mana maunya pak bos. Mikret bagus. Karena banyak juga kawan-kawan yang udah pakai. Bagus semua. OCL bagus. Karena banyak juga sahabat-sahabat kita yang udah pakai. Bagus juga. Jadi tidak ada yang tidak bagus. Tidak ada yang bagus. Semuanya sama bagus. Tergantung dari kebiasaan kita mau melakukkan di OCL atau Mikret. Cuma kalau masalah karakter tentu di Mikret ada yang karakternya. Kemungkinan lebih low. Kalau SOCL kemungkinan karakternya lebih flat. Lebih netral. Maksudnya mungkin dikatakan lebih kemit lah. Oke lanjut lagi disini setelah dari kabir-kabir selanjut. Wira audio hadir dari Bondowoso Pak Dadang. Oke terima kasih buat Wira audio di Bondowoso. Semoga teman-teman di Bondowoso selalu sehat. Dan banyak rezekinya setelah lebaran ini. Buat sahabat-sahabat di Bondowoso. Khususnya sahabat-sahabat Wira audio Opsial. Ini enak sekali dibaca nih. Ento elektronik. Budadang mana? Budadang. Budadang gak tahu ada di dalam. Budadangnya. Nggak lama tak pandang Budadang ya Bang Tawar. Ada Budadangnya ada di dalam. Celala. Terima kasih Bang atas penjelasannya Bang. Oke terima kasih buat Celala. Semoga tambah sukses selalu. Maci Aidi. Dari kota Purwokerto. Ikutnya Mak. Minar Aydin Walfaizin ya Bang. Oke terima kasih buat Maci Aidi. Semoga sukses selalu. Minar Aydin Walfaizin. Mohon maaf dahin dan batin dari saya. Buat sahabat-sahabat kita yang berada di Purwokerto. Barangkali selama ini ada kata-kata yang salah dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke buat Maci. Maci Aidi. Maci. Gimana sih pokoknya itulah yang saya baca. Semoga tambah sukses dan sehat selalu lah untuk seluruh keluarganya. Amin. Terus Andi Black. Bima hadir Bang. Oke terima kasih buat sahabat-sahabat di Bima. Semoga tambah sukses dan sehat selalu juga. Buat sahabat-sahabat di Bima. Salam sukses dan salam kenal dari saya di Pontianak di Kalimantan Barat. Lanjut lagi di sini Adang Kurnia. Batam hadir Bangku. Oke terima kasih sahabat-sahabat di Batam. Minar Aydin Walfa Aydin yang merayakannya. Salam sukses dan salam sehat selalu buat sahabat-sahabat yang di Batam. Tanpa terkecuali. Lanjut lagi di sini Saudi Arabia hadir. Purbo Linggo Mas Dadang. Malam. Oke terima kasih. Saudi Arabia dari Purbo Linggo. Oke terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Salam sukses dan salam sehat selalu. Jadi Minar Aydin Walfa Aydin. Mohon maaf Lai dan Batin. Buat sahabat-sahabat yang berada di Purbo Linggo. Purbo Linggo. Semoga tambah sukses selalu. Setelah dari Purbo Linggo saya lanjut membacakan di sini. Buat Ari Lapa Hijau. Sulsel hadir. Daengku. Oke terima kasih sahabat-sahabat di Sulawesi Selatan. Tambah sukses. Tambah sehat selalu. Minar Aydin Walfa Aydin. Mohon maaf Lai dan Batin. Mudah-mudahan selesai lebaran ini. Rezekinya tambah melimpah. Persoalan tidak terlalu banyak. Urusan tidak terlalu banyak. Walaupun banyak cepat diselesaikan. Apalagi yang satu profesi yang banyak rakitan. Ya mudah-mudahan bertambah konsumennya. Amin. Yang jelas mohon maaf Lai dan Batin. Dari saya Pak. Pada kali ada salah salah kata dan lain sebagainya. Buat sahabat-sahabat yang berada di Sulawesi Selatan. Ari Lapa Hijau. Oke terima kasih. Waling Dion. Waling. Waling Dion. Bikin apa bang? Ya sekarang lagi upgrade power. Jadi upgrade power kebetulan belum kelar. Jadi malam ini harus dikelarkan karena besok jam 9 informasinya mau diambil. Karena kemarin sudah selesai. Cuma begitu tak dites. Begitu dites karena lama tidak pernah dinyalakan. Eh tahu-tahu ada masalah timbulkannya. Ya biasalah yang namanya barang elektronik. Kita enggak tahu kapan dia mau rusak. Kapan dia mau bagus. Yang jelas usahalah. Lanjut lagi di sini saya bacakan Baper Story. Terima kasih bang. Penjelasannya oke. Terima kasih buat Baper Story. Semoga tambah sukses selalu. Alir Audio. Hadir bang. Oke terima kasih buat Alir Audio. Semoga sukses selalu. Lanjut lagi di sini. Sugeng Lodoyo. Jawa Timur. Hadir. Oke terima kasih buat sahabat-sahabat di Jawa Timur. Semoga tambah sukses dan sehat selalu. Minal Aydin. Wafai Zin. Mohon maaf lahir dan batin. Barangkali ada sara-sara kata dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf. Jadi buat sahabat-sahabat yang berada di Jawa Timur. Selamat beraktifitas setelah lebaran ini. Semoga rezekinya tambah melimpah. Amin. Setelah dari Jawa Timur. Saya lanjut lagi buat Adang Kurnia. Sama-sama bangku mohon maaf lahir dan batin. Oke terima kasih buat Adang Kurnia. Kalau tidak salah di Sulawesi Selatan tadi. Lanjut lagi setelah dari Adang Kurnia. Sekarang saya lanjut lagi buat Bapur Story. Salam dari Sulawesi Utara. Oke terima kasih buat Bapur Story di Sulawesi Utara. Salam kenal buat sahabat-sahabat di Sulawesi Utara. Semoga tambah sukses dan sehat selalu juga. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf. Barangkali ada salah kata selama ini. Yang sudah menyaksikan channel-channel saya. Ada menyinggung dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf. Oke lanjut lagi disini setelah dari Sulawesi Utara. Saya lanjut. HMH Multimedia Alaibu Amuntai Kalimantan Selatan hadir. Oke terima kasih buat Amuntai. Sahabat kita yang berada di Amuntai Kalimantan Selatan. Semoga tambah sehat dan sukses selalu. Minal Aydin, wafah izin. Mohon maaf lahir dan batin. Barangkali selama ini sudah menyaksikan channel saya. Barangkali ada yang kurang enak atau menyinggung dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf. Salam sukses selalu buat sahabat-sahabat di Amuntai Kalimantan Selatan. Yaitu Alaibu. Kalau disini HMH Multimedia. Oke terima kasih sudah menyaksikan malam hari ini. Lanjut lagi disini setelah dari Amuntai. Saya lanjut lagi buat Parel Radianta. Parel Karinci hadir Bang Dadang. Oke terima kasih buat sahabat-sahabat di Karinci. Semoga tambah sukses dan sehat selalu. Minal Aydin, wafah izin. Mohon maaf lahir dan batin. Barangkali selama ini ada salah-salah kata dan lain sebagainya. Jadi buat sahabat-sahabat di Karinci. Semoga tambah sukses, tambah sehat selalu setelah Lebaran ini. Amin, amin, amin. Setelah dari Karinci saya lanjut lagi buat DND Pro Audio. Bang apa bisa memperbaiki equalizer asli. Selama komponennya ada jual bisa bos. Jangan tidak ada barang atau komponennya yang tidak ada jual. Itu susah. Kadang-kadang tidak bisa dipersamakan. Kadang-kadang tidak ada bisa kita pakai persamaan gitu. Maksudnya ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi kita tidak tahu yang ditanyakan ini bisa tidaknya. Entah itu komponennya pakai yang mikro atau pakai yang makro. Jadi... Ya katakan bisa kalau selama komponennya ada jual. Dibilang tak bisa. Kalau komponennya itu tidak ada blader lagi. Oke ya buat sahabat-sahabat karena ngomong ini capek sebenarnya. Kita ngopi lagi. Ini mohon maaf kalau udut-udut ke samping. Oke lanjut lagi disini setelah dari AND Pro Audio. Saya lanjut lagi membacakan Agus Rahmadani. Bagan Batu Riau hadir. Oke terima kasih buat sahabat kita yang berada di Riau. Agus Rahmadani. Bagan Batu Riau. Minar Aydin Rafa Izin. Mohon maaf Lai dan Batin. Semoga Pabos kita berada di Riau. Tambah sukses dan sehat selalu setelah lebaran ini. Jadi sekali lagi mohon maaf. Barangkali ada salah salah kata dan lain sebagainya. Lanjut lagi setelah dari Batu Riau. Saya lanjut Kangin Roshi. Hadir om oke. Buat Kangin Roshi lama. Tak nyebut Kangin Roshi ini. Aduh. Jadi terima kasih sudah setia. Hadir di malam hari ini. Karena sudah lama juga tidak pernah lab. Di channelnya Ismail Dadang. Jadi malam hari saya coba. Karena cukup kangen juga dengan teman-teman. Tidak pernah membacakan komentar-komentarnya. Jadi minal Aydin Rafa Izin. Mohon maaf Lai dan Batin buat Kangin Roshi. Semoga tambah sukses dan sehat selalu. Dan rezekinya tambah melimpah setelah lebaran ini. Amin. Lanjut lagi di sini setelah dari Kangin Roshi. Saya lanjut buat Riko Pabri Anian Sahbang. Spiker 18 in yang cocok buat rumahan. Wat kecil apa? Maksudnya gimana nih bos? Riko Abang. Spiker 18 in yang cocok buat rumahan. Wat kecil. Apa? Wah kurang tahu juga nih bos. 18 wat kecil ada. Ya katakanlah yang 700 wat atau 800 wat ada. Ya semuanya sebenarnya pas untuk rumahan. Mau wat kecil, wat besar tergantung kita yang nyeting bos. Wat kecil kalau dibesarkan besar suaranya bos. Wat besar kalau dikecilkan kecil suaranya bos. Jadi tergantung dari kita bos. Yang jelas buat Riko Minar Aydin Wafaizin. Mohon maaf Laih dan Batin. Oke lanjut lagi setelah dari Riko. Saya lanjut ke Agus Elektronik. Assalamualaikum Bang Dadang. Minar Aydin Wafaizin. Sama-sama buat Bang Agus Elektronik. Minar Aydin Wafaizin. Mohon maaf Laih dan Batin dari saya. Barangkali ada salah-salah kata. Selama menyaksikan channel Ismail Dadang. Jadi setelah lebaran ini semoga Bang Agus kita. Tanpa terkecuali teman-teman semua. Tambah sukses dan tambah makmur. Yang pelanggannya kurang banyak. Semoga habis lebaran tambah banyak dan meningkat terus. Oke. Minar Aydin Wafaizin buat. Mana tadi? Bang Agus Elektronik. Oke terima kasih sudah hadir. Arjan Rizky power 30 ampere. Pertanyaan Arjan Rizky tadi seperti apa nih. Karena baca kan lupa yang di atas bos. Arjan Rizky, Arjan Rizky, Arjan Rizky. Malam mantap semangat. Tidak ada pertanyaan di atas bos. Power 30 ampere. Iya buat Arjan Rizky. Lanjut lagi di sini setelah dari Arjan Rizky. DND Pro Audio Bang. Sejak kapan jadi tung servis? Tung servis. Tukang masuk. Maksudnya tukang servis kali ini. Tung servis. Kalau jadi tukang servis ya lumayan lama bos. Dari tahun 90-an itu udah berkecimpung di bidang servis. Jadi Alhamdulillah sampai saat ini masih dipertahankan. Oke terima kasih buat NDD, ND Pro Audio. Darkon Byte, Kalimantan Timur hadir. Oke terima kasih buat sahabat-sahabat di Kalimantan Timur. Salam sukses, salam kenal. Salam minar, edin, wafah izin. Mohon maaf, layan, batin. Barangkali ada salah-salah kata. Buat sahabat kita yang berada di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan setelah lebaran ini rezekinya tambah menimpah. Tambah melimpah. Konsumennya tambah meningkat-meningkat lagi. Khususnya di bagian tukang power dan lain sebagainya. Oke, mohon maaf, layan, batin. Buat sahabat-sahabat yang berada di Kalimantan Timur. Darkon Byte. Lanjut lagi, tukang amatiran. Assalamualaikum bang, mohon maaf, layan, batin. Semoga tambah sukses bang. Amin, amin. Jadi mohon maaf, layan, batin juga. Buat tukang amatiran. Semoga tambah sukses setelah lebaran ini. Semoga sehat selalu. Jadi mohon maaf. Barangkali ada salah-salah kata selama ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Oke, buat tukang amatiran. Semoga sukses selalu. Lanjut lagi di sini. Tukang amatiran Jepara. Nyimah, oke. Terima kasih buat tukang amatiran yang berada di Jepara. Salam buat teman-teman di Jepara. Minar Aydin Wafaijin buat teman-teman di Jepara. Tanpa terkecuali. Semoga tambah sukses setelah lebaran ini. Pokoknya maju terus teman-teman di Jepara. Lanjut lagi. Setelah hari tukang amatiran yaitu yang berada di daerah Jepara. Saya lanjut membacakan Alil Audio. Oh iya bang. Ada aku. Aku dapat skema penguat sinyalnya. P.C. Ismail Adadang. Mantap. Makin bertambah tenaga power. Milik punya ku. Mantap. Oke, terima kasih buat Alil Audio. Semoga tambah sukses. Semoga pekerjaan apapun itu. Yang penting tetap semangat. Ditekuni pasti bisa bos. Ya, jadi buat Alil Audio mohon maaf juga. Karena saya tidak tahu membuat skema. Acak-acakan jadi mohon maaf. Jadi bersyukur Alhamdulillah. Ada teman-teman yang bisa mengikuti skemanya. Jadi saya karena saya pendidikan cukup minim. Jadi tidak tahu buat skema. Jadi itulah hasilnya. Oke, sukses buat Alil Audio. Power-nya. Lanjut lagi di sini buat Yohan VHM. Mau nanya bang? Oke, silahkan Pak Bosku. Yohan VHM. Lanjut lagi di sini. Sekedar hobi elektrok. Nyima. Elektro. Maksudnya nyima aja om. Sukses selalu. Amin, amin, amin. Minar Aydin Wafaizin. Mohon wabdi dan batin. Salam sukses selalu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat setelah lebaran ini semakin bertambah rezekinya. Amin. Lanjut lagi sekedar hobi. Saya lanjut buat Asep Sudrajat 4181. Salam kenal penonton baru Karawangan Jawa Barat. Oke, terima kasih buat Asep di Jawa Barat. Di Karawangan. Minar Aydin Wafaizin. Mohon maafai dan batin. Tanpa terkecuali buat sahabat-sahabat yang berada di. Di Karawangan Jawa Barat. Lanjut lagi. Setelah dari teman yang berada di Jawa Barat. Saya lanjut buat Johan PHM. Paul 15 Ampere. Toshiba 3 set. Cocoknya speaker berapa in bang? Kalau cocoknya semuanya cocok. 12 in bisa. 15 in bisa. Tergantung untuk karakternya lagi bos. Mau dibikin karakter apa. Jadi kalau 15 Ampere cuma pakai 3 set. Tambah lagi lah bos. Karena bisa lebih dari 3 set bos. Kalau 15 Ampere bos. Tapi kalau mau dipertahankan 3 set. Ya enggak apa-apa bos. Lanjut. Yang jelas kalau untuk cocoknya. 15 Ampere 15 sebenarnya udah cocok. Untuk kelas rumahan udah cocok. Untuk Terapo 15 Ampere. Tergantung dari portasenya lagi. Lanjut lagi. Oh disini lapangan katanya. Eh bukan. Lain orang. Oke lanjut lagi disini. Buat DND Pro Audio. Mas saran box speaker yang buat lapangan. Waduh kalau box speaker ampun lah bos. Karena saya enggak pernah bikin box. Bikin box pun. Suaranya pun enggak tentu uduh. Ketua ampun dia nak. Jadi coba tanya. Emang teman-teman kita di daerah Pulau Jawa itu. Sangat banyak sekali yang ahli tentang. Box. Bisa ke. Bisa lah. Bisa tanya-tanya disana bos. Kalau saya bikin box. Saya bikin seorang suaranya. Aduh. Anco. Ya mohon maaf buat teman-teman yang cocok. Nanya tentang book. Kalau book saya akar tangan lah. Untuk menjelaskan seperti nama book. Saya enggak tahu. Buat gini. Pokoknya jadi ada. Ada bas sikit pun kata orang tuh. Jadilah beri. Oke lanjut lagi disini. Ada Pak Muda kita nih. Alpian Audio. Assalamualaikum Pak Muda. Apa kabar? Mohon maaf buat teman-teman. Oke buat Pak Muda kita yang berada di anjungan. Mohon maaf buat teman-teman. Bang Galia disasalah kata. Selamat datang ke rumah. Ada job dah habis lebaran nih. Kalau ada job bagi-bagilah. Oke buat Bang Alpian Audio. Semoga tambah sukses. Setelah lebaran ini. Semoga sehat selalu. Rezekinya lancar. Alhamdulillah. Pokoknya susah selalu. Jadi mohon maaf buat Pak Muda yang berada di anjungan. Alpian Audio. Pak Muda gitu. Lanjut lagi setelah dari Alpian Audio. Yaitu di Kalimantan Barat Anjungan. Lanjut disini Irfan Saputra. Rembang Jawa Tengah hadir Bang. Oke hadir. Oke terima kasih buat Irfan Saputra. Di Rembang Jawa Tengah. Semoga tambah sukses dan sehat selalu. Lanjut lagi disini. Muhammad Yusran Fadillah Fadhillah Malam Umrudadang Ismail. Jangan lupa ngopi. Oh iya kah. Ngopi. Nih buat teman-teman yang masih hadir menyaksikan ngopi dulu. Cuman yang jadi masalah. Kalau kawan-kawan menyuruh saya ngopi. Asal minum kopi tetap mau. Mau tak mau saya ke samping lagi. Oke lanjut lagi disini saya membacakan Muhammad Yusran. Amin al-Aidin lupa izin. Mohon maafin al-Aidin buat Muhammad Yusran. Barangkali atas salah kata selama ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan setelah lebaran ini rezekinya tambah melimpah. Amin. Lanjut lagi disini buat Alil Audio. Sama-sama Bang. Oke terima kasih buat Alil Audio. Lanjut lagi disini. Agus Gunawan. Ikut nyimak. Mas sambil ngecat genteng magetan. Macam mana pulau ya. Malam ngecat genteng. Nengok lep lagi. Nengok lep malam ngecat genteng. Awatenya tuh catnya tuh besok ditengok. Siang-siangnya. Ah pulau-pulau dia. Ya pokoknya sukses selalu lah buat Agus Gunawan. Minar Ajin wafa izin. Mohon maaf dan melatihin. Barangkali ada salah-salah kata. Lah pokoknya sukses selalu. Banyak rezekinya. Dan sehat. Buat sahabat-sahabat yang berada di Magetan. Alpian. Audio. Amin Pak Muda. Enggak barang tu udah jadi ke belum. Inilah tak mampu Pak Muda ni. Langsung nagih dia. Banyak langsung barangnya. Alhamdulillah Pak Muda. Saya pun dah lupa dah. Alhamdulillah banyak pernah barang-barang saya ni. Tak tahu dari mana. Coba lah nanti saya cek-cek lo Pak Muda. Perasaan sih ada gak katanya. Apa. Udah selesai tapi entah ya entah bukan punya Pak Muda. Jangan jelas di cek dulu lah. Ini Alhamdulillah barang-barang banyak benar. Numpuk. Jangan jelas tak cek-cek dulu lah nanti Pak Muda. Pokoknya sukses selalu. Mudah-mudahan Pak Muda tambah sukses lah. Pokoknya. Lanjut lagi disini buat Saharulilo. Sahari. Saharil. Sahari. Saharil lo. Mantap Bang. Bisa lip lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Sukses terus Bang Badang. Amin. Mohon maaf lahir dan batin juga dari saya. Barangkali selama ini ada salah-salah kata. Dan mudah-mudahan buat sahabat-sahabat setelah lebaran ini rezekinya tambah melimpah. Amin. Lanjut lagi disini buat Drio Raja Wali Emas. Lancar Kang Ismail. Oke terima kasih buat Drio Raja Wali Emas. Minar Eddin Wafaizin. Mohon maaf lahir dan batin. Barangkali ada salah-salah kata. Yang jelas. Mudah-mudahan tambah sukses setelah lebaran ini. Buat teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Lanjut lagi disini. Pak Loh Tari. Pak Tari. Salam sukses selalu Bang Badang. Salam dari. Pak Rimo. Sulawesi Tengah. Saya. Ini mohon maaf. Saya tadi nelpon. Terima kasih responnya. Oke terima kasih Pak Loh. Pak Loh Tari. Pak Tari. Oke. Minar Eddin Wafaizin. Mohon maaf dan batin. Buat Pak Loh Tari. Yang berada di Sulawesi Tengah. Semoga tambah sukses dan sehat selalu juga. Mudah-mudahan Pak Loh Tari setelah lebaran ini tambah sukses selalu. Oke lanjut lagi disini buat Sigit-Sigit. Pemalang Jawa Tengah hadir. Oke terima kasih buat Sigit-Sigit. Minar Eddin Wafaizin. Mohon maaf lah dan batin. Mudah-mudahan Sigit-Sigit setelah lebaran ini selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Alpian Audio. Pandai gak dimakan anai. Nampak-nampak asyik Pak Muda. Nampak-nampak asyik makan anai emang benda ini. Maklumlah asyik muncandros anai naik ini. Ada yang dah berkarat dah Pak Muda benda ini. Dah tak tahu ke dah. Ini. Mau betul-betul kan perasaan lah habis tuan puasa-puasa ini Pak Muda. Banyak benar barang orang menumpuk. Sana sini iya yang dikelilingnya barang ini. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Patut disyukuri. Besok lah Pak Muda. Coba bungka-bungka lu Pak Muda. Oke. Dari Alpian sudah. Alpian. Tapi kok anai sadap Pak Muda. Kayaknya sih. Karena besi semua. Jangan saja Pak Muda ada buah kayu. Cebuk wang saya itu. Di salangan ayo. Tepatnya di Kalimantan Barat juga. Tepatnya di Kalimantan Barat juga. Khawatir katanya barang di Kalimantan Naik. Kalau anai sih gak ya. Tadalah. Saya takut. Nak kemana saya itu. Wakti itu. Kemarin ada power udah selesai. Habis dipotong-potong talinya. Degil. Wakti itu. Tukang kematiran. Dari PSR 506 versi 2U. 8 set Toshiba. Kalau disuplai Terapo 15 setnya. 45 kuat Pak. Kuat bos. Cuman kalau bisa polnya naikin lagi. Kalau 8 set itu bisa pakai pol lebih dari 45. Coba cari Terapo yang 15 ampel. Polnya lebih dari 45. Mahal bos. Iya memang mahal. Oke lanjut lagi di sini. Komang Budi. Komang Budi. Dari Bali hadir Bang. Oke terima kasih buat sahabat-sahabat di Bali. Semoga sukses selalu setelah Idul Fitri ini. Semoga rezekinya tambah lancar. Amin. Jadi terima kasih buat Komang Budi di Bali. Lanjut lagi setelah dari Bali. Saya bacakan Darkon Baid. Maaf mau nanya lagi Bang. Oke terima kasih. Mau nanya silakan. Darkon Baid. Power 40 ampel harganya berapa ya Bang? Kalau Terapo power 40 ampel. Ada yang harganya 3 lebih. 4 lebih maksudnya. Ada yang 45. Ada yang 48. Ada yang 5 lebih dan seterusnya bos. Tergantung dari kualitas Terapo. Tergantung dari Pol Terapo. Tergantung dari murni atau tidak hanya Ampere Terapo. Karena kalau yang kan 40 itu banyak jenis. Ada yang 40. Kecil ada 40 sedang dan ada 40 Ampere besar. Jadi seperti itu Pak Muda. Kalau harganya. Kalau yang 40 Ampere kecil itu harganya 4,3 Pak Muda. Eh Pak Muda pula. Untuk harganya. Ada yang harganya 4,3. 4,5. 4,8. Dan seterusnya. Oke. Jadi Alhamdulillah untuk komentar sudah selesai saya bacakan. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat. Yang sudah hadir di malam hari ini. Jadi malam hari ini hanya melepas kangen aja. Buat teman-teman. Dan ingin mengucapkan Minar Aydin Rafa izin. Mohon maaf ya dan batin. Kebetulan di sini saya coba live kurang lebih selama satu jam aja. Kebetulan sekarang sudah berjalan 44 menit. Jadi kalau untuk barang-barang ini Alhamdulillah numpuk semua. Jadi di sini susun. Di sini juga banyak semuanya. Terus ini lagi digarap. Susunan di sana juga masih banyak. Ya terserah. Terus di dalam lagi. Di dalam rumah itu yang mau dirakit juga masih banyak. Sudah bersusun. Semuanya jadi ya. Ya beginilah pokoknya. Jadi kadang-kadang lupa juga yang mana punya teman-teman dan lain sebagainya. Dan kebetulan malam hari ini lagi. Membuat power. Yaitu power upgrade-an. Untuk dari teman-teman kita yang minta di upgrade-kan. Jadi tadi sudah bagus. Kebetulan lupa mati. Karena itu masalah dia. Jadi sudah lama juga tidak pernah dinyalakan. Begitu dinyalakan. Timbul masalah baru. Oke kebetulan WA di sini sudah banyak masuk. Sekarang saya mau bacakan. Di sini ada. Lagi live ya bos. Semangat kerja. Oke terima kasih. Buat siapa nih. Ini tak tahu nih siapa nih. Saya balas iya bos. Terus di sini lanjut lagi. Saya bacakan. Ini ada pasukan paramek. Waduh. Pasukan paramek lagi kirim sepekar pakai kardus. Mantap. Terus di sini yang 20 ampere berapa harga om untuk di mobil. Waduh untuk di mobil pakai 20 ampere. Di sini pertanyaan untuk di mobil adakah yang degum-degum suaranya. Yang 20 ampere berapa harga om. Ini cuman mau jawabnya nih. Bingung nggak. Yaudah lah. Jangan dijawab kalau bingung. Tadi saya komen bang Yohan PHM. Oke terima kasih. Oke Yohan PHM tadi ada komen di Youtube. Nyaksikan live saya juga. Oke di sini. Ada lagi kalau yang begitu muat spekar subuh per lapan belas in dua. Oh bukan tidak. Lanjut lagi di sini. Cuman bang udah dimulai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke. Kalau mau dibalas semua banyak nih. Lanjut lagi di sini. Saya membacakan komentar dari sahabat-sahabat yang udah masuk. Yaitu Farid Mareda. Malaysia hadir bang. Oke terima kasih buat sahabat-sahabat yang berada di Malaysia. Minal Aydin Walfaizin mohon maaf lah dan batin buat sahabat-sahabat di Malaysia. Mudah-mudahan setelah lebaran ini sahabat-sahabat di Malaysia dimurahkan rezekinya dan sehat selalu. Amin. Oke setelah dari Malaysia saya lanjut membacakan komentar dari Bang Tower Elektronik. Bang saran block power yang cocok buat kit power 400 watt x2. Terapu 5 ampere final 4 set. Waduh. Kalau di tempat bos itu banyak bos. Kalau di Pontianak ini terbatas bos. Jadi tidak se... Tapi tidak tahu juga sih posisinya. Pak bos kita yang berada di Jember ini Bang Tower Elektronik ini. Yang jelas kalau untuk di Pontianak ini sih banyak juga. Tapi kalau masalah cocoknya ini tergantung selera bos. Selera pak bos mau sejenis tipe apa-tipe apa-tipe apa. Saya tidak berani juga nentukannya bos. Yang jelas disesuaikan lah. Masuk terapunya tidak nyangkut. Kitnya muat dan lain sebagainya. Sudah anjar bos. Pasti mantap. Lanjut lagi disini buat kakak Dara. Hadir. Mantap. Semoga selalu sukses dan berkarya selalu. Amin. Buat kakak Dara. Salam sukses selalu. Mudah-mudahan setelah lebaran ini tambah banyak rezekinya. Amin. Lanjut lagi. Satria Agus. Plat BE. Hadir. Oke terima kasih. Plat BE hadir. Satria bagus. Lanjut lagi disini. Agus. Nogroho. Bang. Tumben. Lab sendirian aja. Biasanya bertiga. Ya. Kalau di Youtube. Ini. Memang hanya bisa sendiri bos. Tapi kalau di stream yet. Itu. Biasanya sampai bisa berlima. Berenam. Cuman kan. Boros. Kota. Boros sinyal. Maksudnya. Kalau sinyal tak bagus. Ya. Suaranya pun tak bagus. Tapi kalau lab disini. Ya. Cuman bisa sendiri. Saya seorangnya. Nggak bisa ramai-ramai. Tak diizinkan. Karena tak ada lokasi disini. Disiapkan dari pihak Youtubenya. Oke. Lanjut lagi disini. Setelah dari. Abang Agus kita. Lanjut Bang Tower Elektronik. Ya Bang. Poko. Poko. Terapo. Dan kitnya. Masuk. Dah siap. Selesaikan. Iya. Betul Bang Tower. Asal dah muat semua. Terapo. Nggak nyangkut. Nggak hajar. Nyamuk pun. Nggak boleh datang nih. Oke. Lanjut lagi disini. Buat. Ahmadi ABC. 89. Jawa Timur. Hadir Bang. Oke. Terima kasih buat sahabat-sahabat di Jawa Timur. Minar Adin Rafaizin. Mohon maaf lahir dan batin. Barangkali ada sasara kata. Mudah-mudahan setelah lebaran ini. Tambah sukses selalu. Buat sahabat-sahabat di Jawa Timur. Tanpa terkecuali. Oke. Jadi kebetulan juga. Disini. Komentar kurang. Nggak ada yang masuk lagi. Jadi saya sempat lah. Sambil isap-isap. Jadi beberapa bulan ini memang saya jarang lab. Kadang-kadang mau lab eh ada tamu. Kadang-kadang mau lab eh ada tamu. Jadi alhasilnya terganggu. Jadi nggak jadi lab. Tapi kalau pas tengah labnya kadang-kadang ya dilanjutkan labnya. Tapi kalau pas mau lab ada tamu ya nggak jadi. Karena kita utamakan tamu dulu. Siapa tahu mau pesan power dan lain sebagainya. Nah itu kan salah satu. Membuat berkat juga tamu datang. Jadi mau tidak mau kita hadapi tamu dulu. Dan kita tidak lab. Jadi kebetulan habis lebaran ini. Tamunya kemungkinan beraktifitas semua. Jadi beberapa hari ini ada tamu-tamu. Kita yang dekat-dekat datang. Ada sisa-sisa lebaran. Karena kalau di Pondiana ini. Lebaran barangkali bisa sampai 3 minggu. Masih ada ya kawan-kawan itu datang. Ya bukan hanya sekedar lebaran lagi. Cuma bersiraturahni aja. Jadi kita layani. Jadi saya kalau tamu datang itu tetap saya utamakan. Jadi walaupun bekerjaan umpuk di belakang. Ya tetap ke depan. Terkecuali teman-teman yang sering datang. Ya ayo kita ngumpul di belakang sini. Kita ngomong-ngomong sambil kerja. Makanya kalau di sini kerjanya agak terhambat itu. Ya karena kita kadang-kadang enggak mau menyepelekan tamu. Jadi kita layani tamu dan lain sebagainya. Karena tamu itu cukup spesial lah. Kalau mau datang ke rumah. Karena kadang-kadang kawan aja mau gitu suruh datang ke rumah aja. Kadang-kadang enggak mau. Ya ada yang mau datang seorang. Ya pun enggak kita layan ya. Yang jelas buat sahabat-sahabat yang sudah hadir di malam hari ini. Semoga tambah sukses dan sehat selalu. Jadi labnya di sini saya cukupkan satu jam aja. Di sini udah berjalan 53 menit. Jadi sisa 7 menit saya akan stop. Terus di sini ada lagi Henki. Lagi lab? Oke lagi lab. Terima kasih buat Henki. Zadara Zaki. Zadra Zaki. Salam Bang. Makasih ilmunya. Dan semoga sukses selalu Bang. Amin. Buat Zadra Zaki. Minel Aydin. Wafahizin. Mohon maaf leh dan latin. Semoga tambah sukses dan sehat selalu setelah lebaran ini. Buat sahabat-sahabat kita yang sudah masuk di malam hari ini. Terus buat Bang Tower kita. Semoga tambah sukses juga di sana. Barangkali di tahun setelah lebaran ini. Ada yang dapat jodoh. Mudah-mudahan bisa secepatnya melangsungkan. Sesuai dengan keinginannya. Lanjut lagi saya bacakan di sini. Kakak Dara. Ilmu Bang Dadang memang mantap. Ngopi dulu Bang. Biar tambah semangat. Hei hei. Oke terima kasih buat Kakak Dara. Semoga tambah sukses selalu. Lanjut lagi di sini. Buat Sudir. Sudire. Kalau mau beli power trapo 5 ampere. Boxnya bel. Harga berapa bos? Kalau 5 ampere itu saya tidak bikin bos. Karena 5 ampere itu terapunya apa namanya maksudnya yang di pasaran itu kan banyak. Terapunya rata-rata 5 amperean yang harganya di bawah 1 jutaan itu. Jadi bagus beli di pasaran. Jadi apa namanya barangnya bagus. Tapi kalau masalah kekuatan ya walau-alau. Tidak bisa saya jamin juga. Jadi kalau 5 amperean itu jarang saya bikin bos. Jarang sekali. Pemintaan pun jarang. Kalau untuk trapo 5 ampere. Jadi yang paling banyak itu trapo 10 ampere ke atas. Jadi kebetulan juga di sini. Saya lagi merakit power menggunakan SMPS. Di sini. Tapi belum kelar. Nih SMPS. Yang ya standar lah. Menurut tulisan ya 30 ampere. Tapi tidak tahu nanti hasilnya. Untuk boknya kebetulan SMPS ini kan tidak terlalu tinggi. Jadi saya gunakan boknya ini N7000. Tapi kalau yang malam hari ini. Yang lagi dikerjakan. Yaitu ngerjakan ini. Nah. Ini pakai cengkolan. Yaitu pakai Meksiko. Jadi ini agak ribet pekerjaannya. Dan di sini lagi buat power juga. Bang itu kok ada headlayer. Oh iya. Kemarin bekas gulung sepul. Jadi pakai headlayer. Tuh. Tuh sana ada sepulnya. Setelah digulung. Karena. Untuk sepul-sepul speker. Itu sekarang buat sendiri. Karena beli di pasaran. Satu kali genjot putus. Satu kali genjot melorot. Satu kali genjot terbakar. Ya capek. Yang capeknya bukan belinya. Harganya tidak seberapa. Bongkar pasangnya bos. Yang capeknya itu. Jadi alhamdulillah. Kalau untuk serpisan. Di sana masih numpuk. Barang-barang. Termasuk di dalam juga. Masih numpuk. Untuk serpisan. Terus di sini. Banyak juga. Untuk serpisan. Atau perakitan. Terus di atas. Di atas. Masih numpuk juga. Untuk serpisan. Terus di depan rumah. Di depan rumah. Lebih parah lagi dari sini. Jadi alhamdulillah. Kepercayaan sahabat-sahabat. Jadi terima kasih juga. Untuk sahabat-sahabat. Yang sudah mempercayai. Untuk. Menyerpis. Barang-barang. Ataupun. Yang minta dilakitkan powernya. Jadi sekali lagi. Saya banyak-banyak. Berterima kasih. Buat sahabat-sahabat. Cuman ya itu. Kalau untuk. Kecepatan. Ya kurang. Karena kerjanya sendiri. Ngapun dan ngajak kawan-kawan. Ngajak kawan udah pandai. Berhenti. Capek ngajak. Jadi seperti itulah. Buat sahabat-sahabat. Yang sudah. Menyaksikan lab saya. Malam hari ini. Jadi kalau masalah ngajak kawan. Ngapun dan ngajak kawan. Bang kerjanya. Ngajak orang dan sebagainya. Jadi kalau ngajak kawan itu. Bukan berarti. Dia langsung pandai. Kalaupun ada yang pandai itu. Kadang-kadang versinya beda. Cara kerjanya beda. Jadi alhasilnya ya kita kutak-katik lagi. Pekerjaannya. Jadi seakan-akan kita sama-sama tak percaya. Padahal memang tak percaya. Karena kenapa? Setiap orang pesan itu. Nggak mau tahu siapa yang ngerjakan di sini. Yang tahu tetap saya. Kadang-kadang. Mereka udah. Kerja selesai. Dapat duit. Ya. Mau ada masalah belakangan. Ya mereka nggak mau tahu. Yang harus tanggung jawab itu kan saya sendiri. Maksudnya setiap pekerjaan itu. Kadang-kadang. Di seleksi lagi. Tapi sungguh di seleksi. 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 Ada aja kecolongan-kecolongan. Yang tidak. Apa namanya. Teliti. Ya seperti itulah. Jadi kalau ngajak kawan itu. Bukan. Semuat-semuat kawan itu langsung kerja. Ya kadang-kadang di training dulu. Oh gini gini gini. Dan sebagainya. Jadi seperti itulah. Jadi. Kita di training. Lama-lama. Udah pandai. Eh kabo. Berhenti. Cari. Agak kawan gitu. Agak. Capek. Oke. Di sini. Bang power kita. Ada komen. Wah dulu saya pakai terapu bekas stabilizer listrik yang kotak buat power supply pas hari Sabtu kemarin minggu. Kebakar keluar apinya. Sampai saya sirahan. Jangan disiram bos. Kalau itu nanti kalau bos siram listriknya masih nancap nanti terus serum. Jadi buat teman-teman kalau yang kebakar itu jangan pakai siram peka air tanpa mencabut atau mematikan listriknya dulu. Matikan dulu baru disiram. Khawatirnya nanti arus listriknya itu kontak air nanti. Jadi bos sendiri nanti yang repot. Jadi jangan pakai siram air kalau itu cabut aja kalau sumber listriknya ya udah aman. Jadi kalau mau disiram mau dicelupkan boleh. Khawatirnya nanti disiram. Ya bisa bahaya juga bos. Lalu ada serumnya nanti. Oke lanjut lagi Surianto. Mantap bos. Wano Wano Giri. Hadir. Oke terima kasih buat sahabat-sahabat kita yang di Wano Giri. Yang sudah hadir di malam hari ini. Oke buat sahabat-sahabat. Seperti janji saya di awal. Saya lab cukup satu jam aja. Jadi untuk lab malam hari ini saya cukupkan sampai disini. Jadi kebetulan ada sahabat saya disini komentar yang terakhir. Sudah saya cabut Bang. Soalnya colokannya di atas. Oke terima kasih. Ya itu yang betul buat Bang Tawur. Nanti lupa dicabut langsung nanti. Yang jelas buat sahabat-sahabat yang sudah hadir di malam hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga tambah sukses dan sehat selalu. Sekali lagi saya ingin mengucapkan buat sahabat-sahabat. Minang Aydin, Walvaizin, mohon maaf leh dan latin. Barangkali ada salah-salah kata. Dalam penyebutan nama dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf buat sahabat-sahabat yang sudah hadir di malam hari ini. Semoga sukses dan sehat selalu. Mudah-mudahan rezekinya tambah melimpah. Semoga yang masih terbaring sakit cepat diangkat penyakitnya. Semoga yang dapat jodoh cepat dapat jodoh. Semuanya lah setelah lebaran ini. Kembali beraktifitas. Salam sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.